Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman dan terasnya disini terdapat banyak sekali tanaman hiasnya namun sebelum saya mulai mereview ya beberapa tanaman hias yang berada disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin dan koleksi tanaman hiasnya tidak hanya berada di bagian halaman ya namun pada bagian teras rumahnya disini ada satu rak yang ditaruh dengan beberapa tanaman hias diantaranya ada tanaman hias ada sekulen kemudian juga ada tanaman hias ada divan basia white flame ada pari joto kemudian juga ada terang bulan yang hijau dan di bagian bawahnya disini terdapat tanaman hias ada ibizia kemudian juga ada tanaman hias singonium bronze ataupun maria allusion dan disini saya bakalan kasih tips sedikit ya bagaimana cara menjadikan tanaman hias ibizia ini agar tidak mudah kurus ya karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias ini ibizia ini apabila memang sudah rimbun seperti ini banyak sulur-sulur yang muncul seperti ini ini memudahkan sekali pada bagian pokok atau penindukan dari tanaman tersebut itu menjadi kurus ini alangkah baiknya ketika sudah mulai banyak sulur ataupun juntaian-juntaian seperti ini ini alangkah baiknya dipangkas setidaknya ini akan mengurangi asupan air ya kalau kita pangkas dan nanti juga nutrisi pada media tersebut itu akan lebih ke bagian pokoknya saja dan termasuk juga pemangkasan pada bagian daun-daun yang sudah terlihat kering seperti ini ya karena untuk jenis tanaman hias ibizia bagian akarnya itu hampir sama seperti tanaman hias begonia ya yang pada bagian akarnya itu berserabu dan sangat kecil-kecil dan banyak banget jadi termasuk untuk jenis tanaman hias ibizia ini termasuk tanaman hias yang rakus air hampir sama seperti tanaman hias miyana ataupun keladi dan alokasias dan disini keadaan dari tanaman hias singoniumnya disini juga terlihat seger sekali dan bagus sekali karena memang untuk jenis tanaman hias singonium ataupun kalatea dan beberapa tanaman hias lainnya sebenarnya ya ketika pada bagian potnya tanamannya itu sudah melebihi hampir melebihi batas pot ini biasanya akan pertumbuhannya pertumbuhannya itu akan menjadi sedikit terhambat ya karena yang pastinya akar pada bagian tanaman tersebut itu sudah penuh sesak dan tanah ataupun medianya itu sudah sedikit ya jadi terkadang meskipun penempatannya berada di daerah yang teduh namun terkadang terlihat layu terus itu biasanya memang pada bagian tanaman tersebut itu memang sudah sangat penuh sesak dan saya bakalan beralih di bagian sampingnya disini ada tanaman hias pilotedron ada di van basia candi dan disini untuk tanaman hiasnya ya disini diliarkan seperti ini atau memang keadaannya sedang dijemur ya karena kalau dilihat dari daun dari tanaman-tanaman hias yang berada disini disini terlihat segar ya tidak ada yang kusam banyak banget jenisnya ada tanaman hias ada aglonema butterfly ada lipstick yang flamingo kemudian juga ada tanaman hias begonia moss carpet dan saya bakalan mengintip ya media tanam yang digunakan untuk begonia moss carpetnya karena disini juga terlihat cantik dan tidak subur juga disini untuk penggunaan media tanamnya hanya menggunakan media tanam tanah dan memang keadaannya cukup kering ya kemudian juga ada pepperomia watermelon banyak banget koleksinya nah seperti ini ya epizia ketika belum memunculkan banyak sulur ini keadaannya bagus banget dan cantik banget keadaan daunnya juga bisa lebar-lebar seperti ini namun nantinya ketika sudah mulai memunculkan banyak sulur itu biasanya ini pada bagian daun-daunnya disini mudah sekali untuk kering ya kemudian juga ada aglonema yang lipstick pink aurora siam aurora disini juga terlihat banyak ya tunas-tunas barunya dan disini alangkah baiknya ketika sudah menemukan batang tanaman yang seperti ini ya ini alangkah baiknya dibudidayakan yang setidaknya nanti pada bagian tanaman ini aglonema ini akan mudah sekali untuk memunculkan anakan baru juga pada bagian mata tunas-mata tunas ini dan ketika tanaman hias aglonema memang benar-benar sudah tumbuh seperti ini ya khususnya jenis-jenis tanaman hias aglonema yang romosan itu akan aman sekali meskipun banyak asupan air ya namun memang untuk jenis tanaman hias aglonema jenis-jenis tertentu yang bisa dikatakan dimulai dari red anja ataupun suksom itu biasanya kalau terlalu banyak asupan air itu pada bagian batang dari tanaman itu mudah sekali untuk untuk membusuk ya ataupun lonyot namun berbeda sekali untuk jenis tanaman aglonema yang semacam ini yang romosan-romosan seperti ini kayak big crow ada butterfly ada lipstick untuk koleksinya banyak sekali ini juga ya dan bagaimana cara menjadikan tanaman hias semua jenis ya agar bisa rimbun semuanya tidak hanya rimbun pada bagian sebelah ini ini alangkah baiknya dalam waktu dua minggu ya setidaknya ini dilakukan pemutaran arah agar pada bagian daunnya ini benar-benar tumbuh dengan baik tidak hanya mencondong ke bagian yang terkena cahaya matahari saja ini keren banget untuk koleksinya banyak banget ada anturium dan hal ini ketika daun dari tanaman hias anturium seperti ini biasanya karena memang terkena panas yang biasanya tanaman tersebut itu biasanya ditaruh pada bagian teras dalam yang kemudian secara tiba-tiba dikeluarkan pada bagian halaman rumah itu biasanya akan seperti ini dan termasuk juga ketika terlalu sering dilakukan pembongkaran dan juga ada tanaman hias ada alokasia free deck disini juga terlihat rimbun ya dan terlihat lebih basah dibandingkan dengan tanaman hias yang lainnya karena memang untuk jenis tanaman hias alokasia itu memang terkenal sekali dengan tanaman hias yang rakus dengan air dan kemudian saya beralih di bagian depan rumah yang persisnya rumah ini menghadap ke arah barat jadi ketika siang hingga sore ya pada bagian tanaman-tanaman hias yang berada disini ini sudah jelas banyak terkena asupan cahaya matahari dan sepertinya untuk jenis tanaman hias sekulenya ya selain memang keadaan dari tanaman tersebut memang sudah sudah tua ini juga perubahan pada bagian warnanya juga terlihat ya kemudian juga ada tanaman hias ada begonia selat ada grand magic juga di event basia ada hajuang dan disini juga terdapat tanaman hias begonia ya ini untuk ID persisnya saya kurang paham ada epistia juga dan memang cantik ya untuk jenis tanaman hias epistia ketika dalam keadaan yang segar seperti ini nah ini dia ini sampah milik juga sebenarnya sangat paham ya untuk merawat tanaman hias epistia karena disini memang terdapat cukup banyak pangkasan-pangkasan yang menjadikan tampilan dari tanaman hias epistia ini menjadi cantik banget dan terlihat segar dan demikian review dari gembang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga sang pemilik menggunakan media tanamnya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih